Satria FU ngasap parah Oke teman teman, di kesempatan ini saya akan mencoba Men-service atau mengakali bisa tidak ini Untuk motor Satria FU yang ngasap terlalu parah Seperti di motor ini teman teman Nah kalau kita hidupkan, asapnya seperti ini Masapnya parah sekali tetapi Kalau bunyi mesin sih motornya ini enak teman teman Jadi seharusnya motor-motor seperti ini Untuk diposet RU itu kan biasanya diganti langsung Sama bloknya, karena motor ini kan tidak bisa dikorter teman 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 Tetapi apakah ini hanya paknya yang bermasalah Atau mungkin silnya yang bermasalah atau bagaimana Nah saya bongkar dulu teman 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 Nanti kita cek, kita lihat Dimana letak permasalahan sehingga Satria FU ini Asapnya begitu parah Nah teman teman, ini motornya sudah saya buka Dan tau kan teman 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 ternyata blok seharnya ini Aduh burungnya ini Ini kondisinya bagus teman 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 Ini bagus Ini linernya bagus Ini kalau kita buka Ini linernya tidak terlalu parah Artinya kondisinya bagus Jadi kalau kondisi linear seperti ini Itu kalau menurut saya sendiri sih Biasanya Kalaupun dia ngasap Asapnya itu tidak akan separah Yang tadi itu Kalau yang tadi Waduh kita hidupkan itu kan motornya kayak 2 tak Jadi Seperti burungnya super parah Kita lihat dari seher Ini juga bagus Kalau sepilingnya tadi juga sudah cepat saya cek Itu sepilingnya merata Jadi dia bloknya itu tidak Tidak kayak cembung padi itu tidak Dari bawah ke atas Itu masih kondisinya normal Kayak gini Nah terus Kalau kondisinya ini normal Burungnya bagus Sehernya bagus Ringnya pistonnya juga masih bagus Kenapa motornya ngasapnya parah seperti itu Nah ini yang menjadi pertanyaan Dan setelah saya cek teman-teman Ternyata permasalahannya Nah kemungkinan Permasalahannya itu ada disini Ini Ini ada 2 permasalahan yang Menurut saya bisa menyebabkan hal tersebut terjadi Yang pertama itu adalah di bagian sini tadi Ini terdapat seperti bercak-bercak kayak gini Ini tadinya lebih parah lagi Ini sudah sedikit saya amplas Ini Sedangkan yang disini ini adalah jalur oli Ini jalur sirkulasi oli Jadi Walaupun paknya itu menutup dengan bagus Atau Bautnya ini kita kencangan sekencang-kencangnya Tetap saja disini itu akan ada rembesan Jika di bagian sini itu tidak rata Nah Itu sama saja seperti kop-kop mobil itu yang bocor-bocor Tetapi Karena yang bermasalah itu di bagian dalam Bukan di bagian sini Nah Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita tertipu dengan packing Packingnya itu tidak ada remesan yang di luar ini tidak ada Tetapi Motornya tidak sekali lagi ini baru kemungkinan Jadi untuk pastinya kita coba pasang nanti Apakah benar prediksi saya ataukah bagaimana Terus yang kedua Yang kedua adalah di bagian ini Baut yang dua ini Dan disini ada tiga baut Satu dua tiga Nah baut Drat sepuluh ini Ini baru Kalau setelah saya cek Itu baut yang bagian pinggirnya ini Tidak senter Tidak lurus Tidak lurus Terus apa epeknya Ini kalau menurut saya Kalau ini tidak lurus Pada saat Ini kopnya ini Kita pasang di bloknya itu Kita kencangin Dia tidak akan bisa menutup dengan rapat Sedikit saja ada celah Namanya oli Dan dengan tekanan Itu pasti dia akan meremes Jadi Untuk bagian sini Saya akan mencoba meluruskan Kalau tidak Karena saya takut nanti patah Saya terpaksa Saya sedikit menggunakan Trek yang agak barbar Jadi Ya agak Di luar Di luar Di luar semestinya Yaitu dengan Memperbesar Ini bagian sini Ini akan saya perbesar Sedikit lubangnya Nanti Biar dia Mau menutup dengan sempurna Yang mana Ya bagian sini Ini salah satu Ini akan saya Coba pasang Nah Itu Juga Ini teman-teman Ini Ini di bagian sini Ini Pernah saya Kejadian Di motor Karisma Itu yang saya Bongkar pasang Bongkar pasang Sampai Saya bongkar Tiga kali Padahal Kondisi bloknya itu Bagus Sehernya bagus Sama seperti ini Tapi tetap mengasap Ternyata permasalahannya Ada di bagian sini Ini di bagian sini Terdapat Karat Dan lempak Jadi dia kotor Bagian sini Itu baru Kita pasang Dia akan terganjal oleh itu Jadi dia akan Mau menutup dengan rapat Nah itu Juga ada di video saya Yang terdahulu Tentang permasalahan Kenapa motor Karisma Ada Supra X125 Itu gak setapa Tahal Seher Dan ring seher Ataupun bloknya Itu kondisinya bagus Nah ini juga Perlu kita perhatikan Caranya ngecek Itu bagaimana Kita taruh Kita taruh Bloknya dalam posisi Seperti ini Kita taruh Kemudian kita pasang Kopnya Ini akan saya pasang Kopnya Seperti ini Kita pasang Nah Seharusnya Seharusnya Ini kalau kondisinya Bagus teman-teman Ini kalau kondisinya bagus Dia akan langsung masuk Klak gitu Nah tapi ini Ini keras Keras sekali Nah pada saat buka pun Saya ini juga keras Sampai saya tidak Bisa membuka Kopnya Tapi Saya buka dua-duanya Yaitu Dari Bagian bloknya ini Yang saya cabut teman-teman Nah Jadi Saya akan coba meluruskan Dan nanti Hasilnya Kalau sudah Saya perbaiki Baut yang saya anggap Bengkok itu Hasilnya bagaimana Oke Nah teman-teman Tadi Saya sudah sedikit Melakukan perubahan Tetapi untuk Bagian sini Nah bagian sini Di bagian baut yang Bengkok ini Ini sebenarnya Ujung Atas itu masih Bengkok teman-teman Nah ini Langkah baiknya Kalau teman-teman ganti Tetapi ini Harus Dapat juga baut baja Jadi bukan baut biasa Dan ini juga Sulit saya dapat Jadi Saya menggunakan alternatif Yang kedua Yaitu Sedikit membesarkan Di bagian sini Ini Ini sedikit saya Perbesar Dengan menggunakan Ini teman-teman Ini Saya pakai bor ini Jadi Kalau teman-teman tidak Punya bor seperti ini Pakai bor yang biasa Juga boleh Tetapi ingat Pembesaran itu Jangan sampai terlalu Banyak Karena ini kan Drawan terjadi Keretakan Jadi Kita perbesar Seperlunya saja Dan juga Jika Jika di bagian Sininya ini Bagian ini Tidak Bengkoknya terlalu Parah Kalau terlalu parah Itu sebaiknya Bautnya diganti saja Tidak apa-apa Nah Setelah saya melakukan Perubahan Akhirnya Jadinya seperti ini Kalau tadi Saya masang itu Serat sekali Kalau sekarang Saya masangnya seperti ini Ini kalau kita pasang Oke Ini teman-teman lihat Ini Sama sekali Tidak Ini Bongkar Pasang itu gampang Nah ini Nah ini baru Prediksi saya Cuma itu yang Yang mungkin Apa namanya Yang saya kira Menjadi Penyebab utama Kalau yang Saya ada Blok itu Saya rasa Tidak separah itu Asapnya Mungkin Asapnya Tapi tipis Jadi Sekarang saya akan Memasang Apakah ini berhasil Sudah tidak Kita lihat nanti Oke teman-teman Ini hasilnya Setelah Semua terpasang Dan Setelah kita hidupkan Jadi Memang Terdapat Ngasep sedikit Agak Agak keluar Ngasep tipis Mungkin karena Bloknya juga Sudah sedikit terkikis Tetapi Kalau kita gas Itu tidak terlalu Parah Seperti yang tadi Jadi Ini sebenarnya Masih ngasep Teman-teman Asap tipis Tapi Itu ada dua Kemungkinan Kemungkinan juga Blok atau ring seharnya Sudah sedikit terkikis Karena saya Cuma Mengira-ngira Jadi Kalau kelihatannya Memang Memang mulus Diadaan ring Itu masih bagus Begitu juga seharnya Tetapi Untuk di Susuki Memang susah Sekali Untuk di Kira-kira Kecuali Kita pasang langsung Nah ada Kemungkinan yang kedua Yaitu adalah Oli Pada kenal pot Ini terlalu banyak Jadi Oli yang pertama Sudah terlalu Terlalu berkerak Di kenal pot Ini Jadi Tapi secara Keseluruhan Ini juga Sudah Terdapat Sedikit pengurangan Asap Ketimbang Pada saat tadi Motornya baru Dibawa ke sini Nah Itulah sedikit Permasalahan Yang mungkin Harus kita Deliti Jika teman-teman Menemukan motor Yang bermasalah Seperti Di motor Suzuki FU ini Oke teman-teman Coba itu yang Mungkin bisa saya Sedikit sharing Ada bagi Buat teman-teman semua Dan Semoga video ini Ada manfaatnya Salam Ibi channel Ibi channel Terima kasih Terima kasih